Penting ini penyimpanan juga sih menurutku gitu ya Karena apa? Penyimpanan harus di suhu yang tepat gitu Jangan sampai si bakterinya bersenang-senang untuk membelah diri gitu kan Pertunjukan itu panjang ya Pertunjukan panjang Jadi yang main gamelan itu sambil nungguin dalangnya itu Dia makan aja di sini gitu Itu biasa banget Bahkan jadi itu bisa jadi cara baru ya Bu ya Untuk Bepong juga mungkin untuk menyampaikan keamanan pangan itu Melalui wayang gitu ya Pak ya Masa Bepong bikin wayang sih emang gunanya apa? Gunanya untuk memajukan kebudayaan Karena ada salah satunya ya Hai sahabat Pompi Selamat datang kembali di Podcast Club Pompi Dan lagi-lagi kita akan bahas yang seru Pastinya ya Kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas Mengenai keracunan pangan Ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ketidakamanan pangan Dan sebelumnya ini udah sempat dibahas Bahwa ketidakamanan pangan ini Bisa membuat kerugian yang luar biasa bagi negara Dan itu sempat terjadi juga di Indonesia Dan mengakibatkan kerugian yang luar biasa loh sahabat Pompi Bahkan sampai 226 triliun Jadi ini adalah hal yang serius Dan kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang hal ini Dan pastinya ayah gak sendirian Dan kali ini bukan berdua lagi tapi bertiga ya Kita sapa? Halo Bapak Ibu yang luar biasa hari ini Selamat datang Di podcast Club Pompi Boleh dong kenalan lu ya sama sahabat Pompi Ada ibu siapa dan bapak siapa? Oke Silahkan Saya Sandiani Sandy sih Ibu Sandy Ibu Sandy ayah Saya dari pengas formasi dan makanan Di Direkturat Pemberian Masyarakat dan Faktus Laha Pangan Olahan Nah hari ini saya bawa teman saya Ini teman saya Teman SMA saya ya gitu ya Tapi dia juga segaligus pengamat seni tradisional Kenal kenalan dong Ada siapa nih kalau sama Bapak Ibu Sandy Mungkin udah beberapa kali lihat nih Yang ini wajah baru Wajah baru Oke Saya Bram Saya pengamat seni tradisional Saya ini apa namanya Aktivator kegiatan seni budaya Oke Orang biasanya disebut independent producer Ini yang spesial ini Karena biasanya kita bahas mungkin hanya Mengenai makanan, pangan gitu kan Yang ini ada yang spesial ada seni budaya Nah kira-kira ini akan nyambungnya kemana ya Sahabat Pompi ya Karena ada Bapak Bram disini Kita tapi tidak akan belajar nari ya Pak Bram disini ya Eh dia yang penari loh Oh serius? Betulnya iya Wah luar biasa Ini spesialitynya nari apa Pak Bram? Nari apa ya? Apa ya? Nari Jawa Jawa Atau mungkin tadi disebut independent producer gitu ya Ini sebenarnya kegiatan sehari-hari Pak Bram? Atau mungkin yang biasa dikerjakan? Ini seperti apa sih? Saya memproduksi pertunjukan Seni pertunjukan berbasis tradisi Jadi mulai dari yang formnya masih orisinal tradisi Maupun yang sudah kontemporer Tapi yang mengembangkan dari tradisi Baik tari, teater, musik Total art, wayang Dan segala macam Oh oke Jadi ini menarik banget Dan mungkin Sahabat Pompi masih bertanya-tanya nih Emang ada hal apa yang akan kita bahas nih Dengan Pak Bram disini ya Tadi juga sebenarnya saya udah sempat ngobrol sedikit sama Pak Bram Mengenai hal-hal yang mungkin berhubungan Juga dengan teman-teman Bepom nih Kalau Pak Bram juga ternyata sedang mendirect Atau sedang berkegiatan dalam jalur rempah ya Mungkin boleh diceritain sedikit nih Kalau yang itu apa yang belum mana nih Karena ini mungkin cukup berhubungan ya Dengan Bepom bagaimana dalam pangan itu Pasti ada rempah juga nih Itu gimana Pak? Ya jalur rempah itu sebetulnya Sebuah konstruksi kita Untuk membangun kembali sejarah Nusantara Jadi ini adalah satu program Program besar yang menjadi Apa ya Jadi program nasional sebetulnya Di Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan Dimana Ini adalah sebuah upaya Untuk melihat Sejarah Indonesia Tapi dari kacamata kita sendiri Selama ini tuh Kita kalau baca buku sejarah Kita membaca Apa namanya Kajian-kajian sejarah Itu Basisnya lebih banyak Dari sisi Eropa Dari sisi Lebih banyak Eropa lah Karena Penjajahnya kan mereka ya Yang nulis sebanyak itu Nah Ini adalah upaya kita Untuk menggali Kearifan-kearifan Lokal kita lagi Melalui Kacamata orang Indonesia Nah Bingkainya itu adalah Sejarah perdagangan Rempah-rempah kita Yang usianya udah ribuan tahun itu Oke luar biasa Jadi ini bagaimana Kita mendapat sejarah Dari sudut pandang kita Dari sudut pandang kita sendiri ya Karena selama ini kan mungkin Dari sudut pandang Menjajahnya ya Iya Jadi dari sudut pandang Eropa Bagaimana mungkin Buku sejarah yang Ayah pelajari Dari jaman SDSMP Nah sekarang tuh Sedang dicari dan diolah ya Pak ya Bagaimana itu Dari sudut pandang kita Nah itu tadi Kenalan sedikit sama Pak Bram nih ya Mengenai istrinya budaya Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Tapi Tadi sempat Ayah bahas nih Di intronya Bu Sandy Bahwa Kita juga sedang Membahas mengenai hal yang Mungkin ini jadi kasus yang Masih sering terjadi di Indonesia gitu Ini juga mungkin Pernah dialami Bahkan di rumah Bu Sandy Atau Pak Bram gitu kan Ini mungkin jadi Hal yang mungkin dialami Sama semua Bahkan sahabat Pompi Yaitu adalah keracunan pangan Ketidakamanan pangan Nah mungkin bisa dijelasin sedikit nih Apa sih keamanan pangan itu Dan Kenapa pangan itu harus aman Bagaimana Bu Sandy Iya Sebetulnya kan Pangan itu deket banget Tama kehidupan kita ya gitu ya Tiap hari nih Kita pasti makan kan ya Puasa juga tetap makan kan Tiap hari ya gitu ya Artinya pangan itu Kita butuhkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk kita bertumbuh Nah kuncinya tuh bertumbuh gitu ya Pangan ini bisa jadi Bikin kita sehat Bisa juga Bikin kita sakit gitu ya Pangan apa yang bisa bikin kita sakit Ya pangan Salah satunya pangan yang gak aman Kalau kita soal gizi Nanti ya kita ceritanya ya Soal pangan yang gak aman Kenapa bisa bikin kita sakit Itu banyak sekali yang tadi Seperti Aya bilang ya 226 triliun ya Satu tahun gitu ya Kerugian negara Karena keracunan pangan Kenapa Diare Kasus diare Itu kan pasti akan ke rumah sakit Obat-obatan dan sebagainya BPJS dong Negara dong Yang nanggung gitu ya Terus belum lagi nanti Kalau misalnya Harus rawat inap Harus infus dan sebagainya Itu pasti Biayanya makin tinggi gitu Nah Kenapa ini bisa terjadi gitu Karena pengolahan yang gak benar Dan penyimpanan yang gak benar juga gitu loh Kalau kita mau ngomong keamanan pangan Itu sebetulnya dari From farm to table Tadi Cepat cerita-cerita juga sih Sama Pak Bram juga ya Kita gimana Pengolahan dari Dari Farm Dari Pertanian gitu Dari pertanian Sampai terhidang di Meja makan kita Kita konsumsi Itu kan panjang banget ya Gimana mengolahnya ini Supaya tetap aman Pastisida Dan sebagainya Itu kan Bahan-bahan Anorganik Itu kan pasti banyak disini Nah sampai nanti distribusi Sampai diolah gitu Dan terus habis itu Diolah Terus kita hidangkan Dihidangkan kan belum tentu dimakan juga Pas kita makan itu masih aman atau gak sih Nah kasus keracunan yang paling sering terjadi itu Di rumah tangga Kenapa di rumah tangga Ya misalnya kalau sekarang nih ya Saya ibu kerja nih Nyiapin sarapan Atau nyiapin makan untuk di rumah gitu Saya siapin sebelum saya pergi kerja dong Saya siapin sebelum pergi kerja Anggaplah jam 5 saya masak gitu kan Dimakan anak-anak saya Mungkin nanti pas mereka pulang sekolah Iya kan Jam 5 sampai Anggaplah itu misalnya Sampai sore kan mereka sekolah sekarang kan Sampai jam 3 jam 4 mereka sampai rumah gitu Berapa jam tuh 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 Hampir 10 jam gitu Sementara di Indonesia ini gitu Suhunya kan suhu ruangnya itu antara 30an ya Kalau sekarang tuh Mas kamu Mbak kan tadi Lagi panas Lagi panas Iya tadi 34 sampai 39 Kalau 35 atau 39 Rasa 43 Rasa 45 gitu ya Nah itu bakteri itu bertumbuh antara suhu 30 sampai 60 derajat Itu dia paling seneng tuh Bahagia bakteri berada di suhu itu Nah kita kan suhu ruang kita di situ Setelah 4 jam itu Bakteri itu kan membelah diri kan Terus membelah diri Setiap 1 menit bakteri itu akan membelah diri 8 kali lipat Kebayang gak sih Kalau misalnya tadinya ada kita pegang nih makanan Itu sih goreng-gorengan yang dipegang-pegang gitu ya Itu kita pegang makanan Kan bakteri yang nempel kan cuma 1 nih Gitu ya Mungkin ada 500, 600 gitu 1 menit dia berkembang 8 kali Kalau udah 4 jam Udah sekian 10 jam gitu Berapa banyak Nah si bakteri ini gak apa-apa sih dipanasin mati Tapi bakteri ini menghasilkan toksin Kalau toksinnya udah banyak Itu gak akan hilang Mau dipanasin Mau didinginin Mau di Menggigilkan Tidak hilang gitu ya Si toksin ini Racunnya itu udah terproduksi Itu yang kita makan Dan itu yang menyebabkan keracunan Makanya Gampang banget kasus keracunan itu terjadi di Indonesia gitu loh Jadi kenapa kita harus jaga nih Keamanan pangan ini karena itu untuk kita bertumbuh gitu Betul-betul Karena memang sebenarnya ini mungkin mulai dari tempat yang paling dekat Yang paling sering kita temui yaitu rumah ya Mungkin ini pernah dielemen gak Kalau sama Pak Bram sendiri nih Mungkin pernah ada kejadian di rumah Ada keracunan bersama mungkin Karena kayaknya hampir semua rumah mungkin pernah terjadi Kadang Bahkan itu kan hal yang tidak disengaja gitu Mungkin pernah ada pengalaman sampai akhirnya Membuat hari ini Pak Bram jadi lebih Apa ya lebih Hati-hati lagi mungkin dalam menjaga pangan Kalau yang umum pernah kejadian Dan pasti keracunan makanan anak-anak ya Makanan instan gitu yang dia konsumsi Gak sadar kalau ternyata udah terlewat gitu Atau apa namanya Makanan yang udah kemarin sebetulnya Tapi tidak tersimpan dalam prosedur yang benar gitu Sehingga kemudian rusak Dan anak-anak itu kan kalau pulang sekolah Dia makan-makan aja kan Jadi pasti akan kenanya disana Terus kalau yang di sekitar gitu Kita sering banget ya denger kendurian Satu beberapa orang Kemudian harus dilarikan ke puskesmas terdekat Karena keracunan makanan Segala macam itu sering denger sih Kayak gitu sih Itu dekat-dekat rumah loh ya Oh iya bahkan ada di wilayah yang Ada di wilayah kita sendiri gitu Padahal kita udah di Jakarta ya Iya Bukan daerah tertinggal Sama sekali Betul-betul Yang mungkin kegiatan pagelarannya selesai Di malam hari Makanan sudah dikirim dari siang Itu juga mungkin jadi hal yang Harus lebih diperhatikan lagi mungkin ya Karena itu menyangkut banyak orang gitu Bahkan kayak Bu Sandy juga yang tadi cerita bahwa Mungkin masak pagi gitu kan Nah itu kalau untuk dari kita sendiri nih ya Sebagai orang tua gitu Ataupun sebagai keluarga gitu Itu ada trik-triknya gak mungkin Selain tadi dipanaskan kembali Atau mungkin ada hal-hal lain Atau mungkin dari Pak Brom Kayak mungkin lebih baik Pesan makannya satu jam sebelum aja Maksimal atau bagaimana Kalau dari kita sih Pasti ke proses produksi Sama pengolahan ya Pengolahan dan penyimpanan gitu Pengolahannya pasti Perhatikan hajin dan sanitasi Semuanya bersih gitu ya Pengolahnya bersih gitu ya Dari badan, baju gitu Jangan sampai ntar baru pulang dari pasar gitu ya Gak ganti baju dulu Atau gak pake celemek Langsung ngolah gitu Itu kan hukuman banyak kan gitu kan ya Nah terus apa namanya Itu peralatan masaknya Juga semua diperhatikan Semuanya bersih gitu Setelah itu penyimpanan ya Yang paling penting ini penyimpanan juga sih Menurutku gitu ya Karena penyimpanan harus di suhu yang tepat gitu Jangan sampai si bakterinya bersenang-senang Untuk membelah diri gitu kan ya Bisa di suhu dingin Misalnya kita udah masak Kita taruh dulu di kulkas misalnya gitu Tapi di kulkas juga bisa ada cemaran Kalau kita misalnya taruh Mungkin sempat diceritain juga Menara sumber-sumbernya Kita naruh makanan siap makan tadi ya Di rak kedua nih misalnya Gak ditutup Terus yang di atas kita taruh misalnya Daging atau misalnya Ada makanan mentah yang di atas rak itu gitu Kan bisa tercemar tuh yang di bawah gitu Nah itu ada kontaminasi silang yang Yang seperti-seperti itu deh Yang harus kita perhatikan Supaya Apa ya Kita mengkonsumsi Pangan yang aman gitu ya gitu Itu gimana caranya Ada sih di lima kunci keamanan pangan Nanti mungkin bisa ya kita ini Kita share lima kunci keamanan pangan Itu apa aja sih sebetulnya Yang sederhana Tapi harus diperhatikan Saat kita memproduksi dan menyimpan makanan Nah kalau dari Pak Bram nih Bagaimana nih tips and triknya mungkin Karena kan sering juga mungkin Pesan makanan gitu kan Atau mungkin memang menyediakan makanan Untuk teman-teman saat Kegiatan produksi Nah mungkin ada tipsnya nih Pak Kalau di masyarakat tradisional itu biasanya Kalau dalam sebuah pertunjukan wayang Misalnya Wayang itu kan Mulainya habis isa Selesainya sebelum subuh Iya kan Pertunjukan wayang yang semalam suntuk gitu Dari Sunda maupun di Jawa Sampai Jawa Timur Biasanya mereka fresh loh Itu makanan Karena mereka biasanya bawa chef sendiri Oh begitu Bawa tukang-tukang Sekarang biasa chef ya Kalau dulu kan Tukang masakan Tukang masakan sendiri Dengan makanan yang sederhana Makanannya Makanan rumah biasa tuh loh Lodeh, tahu, tempe, pekan lele Dan segala macam Tapi itu dimasak secara Langsung disitu Jadi disamping itu ada Mereka nyediain itu Jadi yang dia makan itu Bukan nasi yang mereka konsumsi itu Bukan box Bukan makanan box gitu Jadi fresh Kan mereka sambil Kan pertunjukan itu panjang ya Pertunjukan panjang Jadi yang main gamelan itu Sambil nungguin dalangnya itu Dia makan aja disini gitu Itu biasa banget Biasanya caranya menghid Karena setahu saya ya Selama ini Kalau ada acara-acara yang kayak gitu Biasanya Yang terkena Yang terkena Apa Dampak makanan-makanan Yang gak sehat Itu yang beracun Atau apa Yang beracunan itu Biasanya tamu Dan Biasanya itu juga Itu loh Tradisi Bawa berkat Itu loh Apa sih namanya sih Kalau orang Jawa Biasanya bawa berkat ya Bawa besek pulang Nah itu tuh yang gak pernah Kita kan gak pernah tahu Isinya ya Itu pudingnya puding kemarin Bahkan keracunannya ketika sampai rumah Sampai rumah Gak di tempat Dan apa namanya Kalau Karena selama ini Biasanya kan Kalau seniman Segala macam itu Ya biasanya Kalau pertunjukan-pertunjukan yang besar-besar Biasanya mereka ini sendiri sih Mungkin mereka udah belajar juga ya Mungkin karena pernah pengalaman gitu Ya udah Mendingan mereka ini Punya kebijakan sendiri Kebijakan lokalnya mereka ya Bahwa Ya untuk kapangan yang aman Harus fresh Biasanya tuh antara Bukan yang di Bukan Justru bukan masyarakat pedesaan banget Karena kalau masyarakat pedesaan banget itu Mereka biasanya makannya fresh loh Ini yang kota-kota Apa ya Kota-kota yang Sizenya tuh bukan Ya kalau di Kalau Jakarta Bekasi sekitarnya Atau Surabaya itu Dihitung sebagai kota yang Apa Grade 1 gitu ya Ini mungkin grade 3 Grade 4 gitu loh Yang Dia udah cukup ada di pedalaman Tapi udah berbentuk kota Nah itu biasanya yang nanggung tuh Yang kayak gitu-gitu tuh yang Mungkin kesadarannya Dan keamanannya Mungkin belum Ini ya Atau ya memang tidak Tidak tersedia gitu ya Secara Apa namanya Apa namanya Misalnya Sualaiannya tuh Yang grade-nya Grade bawah gitu Sehingga Makanan dalam kalengnya Yang ada dateng ke sana Itu juga udah Kelewatan berapa Masanya tuh udah lama Kayak gitu sih Tapi kalau ada yang gitu Tolong dilaporkan ke Bepam ya Tapi bukan berarti di kota Gede-gede ada Ada juga Ya apapun itu Tolong dilaporkan ke Bepam Tapi ini jadi hal yang menarik ya Sobat Pemampi Bahwa ternyata Tadi Pak Brom cerita Kalau di pagelaran itu Bahkan bisa Masak di tempat ya Jadi untuk Para pelaku seninya Itu karena Ya itu kan tadi jadwal Yang tidak menentu itu ya Dari malam Baru mungkin Baru bisa makan pagi Ternyata ini jadi ilmu baru loh Seru sekali Pak Brom ikut masak gak? Menikmati Menikmati ya Nah tadi kalau kita bahas nih Banyak hal-hal yang Bersangkutan dengan masyarakat Nah ini sebenarnya Dari Bepom sendiri Mungkin pernah ada Sosialisasi seperti apa Atau mungkin yang akan Mendatang sosialisasi seperti apa sih Bu yang sebenarnya Tepat untuk menyampaikan Mengenai keamanan pangan Untuk masyarakat ini Ya sebetulnya kan Kita udah banyak channel nih ya Untuk menyampaikan Pesan keamanan pangan ini Kita udah coba nih Dari media sosial lah Dari talk show seperti ini Podcast Sebagainya Terus langsung ke masyarakat juga Kita udah coba gitu ya Ternyata Tapi kasus keracunan Masih Ada kan Masih tetap tinggi ya Tadi 226 triliun itu ya Nah itu kita jadi mikir nih Channel seperti apa lagi sih Saluran seperti apa lagi Yang bisa kita manfaatkan Untuk menyampaikan Pesan keamanan pangan Nah tadi kan Pak Bram juga bilang ya Bahwa yang banyak Terdampak itu kan Sebetulnya Daerah yang Semi Semi kota gitu kan ya Nah itu gimana sih caranya Kita bisa Menyampaikan pesan keamanan pangan Sampai nih ke masyarakat Di sana gitu Karena memang kasus keracunan pangan Juga banyak terjadi Di daerah-daerah seperti itu kan Jadi kita kepikir Untuk menggunakan Seni budaya nih ya Gitu loh Menggunakan seni budaya lokal Untuk menyampaikan Pesan keamanan pangan gitu Jadi diharapkan ya dengan Kita garap nih seni budaya tradisional Yang dekat sama kehidupan masyarakat itu Pesan keamanan pangan ini Lebih kena nih Mereka jadi Oh oke Seperti ini harusnya Menyiapkan pangan Menyiapkan apa gitu Jadi mereka bisa Ya nanti ke depannya kita pengen Mereka bisa mengubah perilaku mereka Terhadap pengolahan pangan gitu Nah itu kalau itu Dari sudut pandang Pelaku kebijakan lah ya Bepom sendiri Tapi kalau dari Sisi Pak Bram nih ya Sebagai memang pelaku seni budayanya Sebenarnya dalam bentuk apa sih Penyampaian atau sosialisasi ini Bisa disampaikan sama masyarakat Dalam bentuk seni budaya Yang harus kita Sepakati bersama dulu Itu adalah Kita ini bangsa yang majemuk Diversinya tuh Parah Banyak banget Jumlah orang Manusianya Manusianya dan ragamnya Beda ya sama kayak China gitu kan Orangnya banyak Tapi sukunya kan 90% orang Han gitu ya Jadi cuman Satu gede Yang lainnya tuh kecil-kecil Dan gak banyak Nah Indonesia ini banyak-banyak Bahkan kadang di beberapa kesempatan Saya kalau ngobrol di Di conference atau apa Saya bilang saya seringkali Memakai term kebanyakan gitu Terus karena kita gak bisa ngurus Jujur aja kita gak bisa ngurus Ke saking banyaknya gitu ya Nah Oleh karena itu Di dalam program Apapun Baik itu pemerintah Korporat Helix Apapun gitu ya Yang dia pakai itu Itu harus mempertimbangkan Mempertimbangkan Keragaman ini Kita datang ke Apa? Dari Cirebon Terus ke Losari Losari Ke Berbes Berbes Tegal Itu aja udah beda Sukunya Padahal itu baru Empat daerah yang kita lewati Dengan karakter orangnya Yang lain-lain pulang Yang otomatis Menghasilkan kesenian Atau produk budaya Atau praktek-praktek Yang pasti juga akan Berkembang Di masing-masing tempat itu Nah Oleh karena itu Sebetulnya Seni itu Adalah satu wahana Yang atau medium Yang paling Yang salah satu Saya gak bilang paling Yang salah satu medium Yang tepat Untuk nganterin Mesej apapun Apapun ke masyarakat Untuk yang Apa ya Untuk mencari kedekatan itu Kesenian itu Adalah salah satu medium Yang paling tepat Sebetulnya Ya Ambil saja salah satu Yang sekarang paling banyak Yang paling banyak Masyarakat tradisional Yang paling banyak Menggunakan itu Misalnya Katakanlah wayang gitu ya Wayang kan konotasinya Selalu wayangnya Di Jawa Tengah itu Padahal di Sunda Juga ada wayang Bahasanya Bahasa Sunda Dan segala macam Nah Di dalam sejarahnya Kita juga harus tahu Bahwa Orang Jawa itu Diislamkan juga Melalui Kampanyenya Wali Songo Lewat wayang Pertunjukan wayang Dulu kalau Di Jaman Orde Baru Kita ya Itu udah lahir ya Di Jaman Orde Baru Yang dulu itu Wayang digunakan Untuk kampanye Keluarga Berencana Nah Kesenian-kesenian Semacam ini Jumlahnya juga Sangat beragam Sangat banyak Dan Setiap Apa namanya Setiap Community Itu punya Championnya Masing-masing Sehingga Kesenian-kesenian Kayak ketoprak Di Jawa Tengah Ludruk Di Jawa Timur Kemudian ada Drama Sunda Seni Bada Sunda Terus kemudian Di Sumatera Selatan Ada Dul Muluk Terus kemudian Ada Mak Yong Dan segala macem Sampai Yang di Kalimantan Di segala macem Seni tutur terutama Itu banyak sekali Dan Sebetulnya Itu sudah digunakan Dan tanpa disadari Sebetulnya Sampai anak-anak Yang sekarang Joget-joget di TikTok Itu juga menggunakan Metode yang sama Tapi Mereka sudah tidak Tidak Menggunakan Menggunakan Kesenian itu Secara langsung Tapi Idiomnya ketangkep Sebetulnya Coba kita lihat Di yang lagi FYP-FYP itu Sekarang itu Misalnya Itu kan Bahasanya kan Selalu mengikuti Yang buka Ya kan Algorimat Algoritmanya kan Mengikuti yang buka kan Kalau dia orang Jawa Yang nongol Pasti Segala macam Yang muncul Nah itu kan Sebetulnya Sudah sebuah Potret Bahwa sebetulnya Dia ngikutin Masyarakat kita Itu masih Masyarakat tradisional Masyarakat kita Yang tidak tradisional Itu adalah Masyarakat yang Di kota besar Yang kosmopolitan Jakarta Dan sekitarnya Dan seluruh Wilayah aglomerasinya Tapi keluar dari Jakarta Emang Tidak tradisi Surabaya Tradisi banget Mereka pasti Pakai bahasa lokal Selama mereka Mereka masih pakai Bahasa lokal Mereka itu masih pakai Masyarakat tradisional Gitu loh Yang pure bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Itu dipakai Kan hanya Jakarta Sebetulnya Bandung Wah ngedal Teman-teman disana Mau Orang Sunda Semua Masih Urang Didinya Tapi itu juga harusnya Dari bahwa keluar dari Tol itu Masuk ke wilayah Bekasi Nomornya nyampur tuh Bahasanya Nah Keragaman itu Yang harus Ditangkep Yang ditangkep Kemudian Dijadikan Alat Untuk Menyalurkan Etikat kita Apa gitu loh Programnya Apa gitu Saya yakin Menyampai Jadi Sebetulnya Seni budaya ini Sebetulnya Media yang efektif banget ya Untuk penyampai pesan gitu ya Jadi Gak salah ya Kita pilih Inilah Maka mungkin Sahabat Pompit tadi Masih menerkan nerka Apa nih Hubungan yang Antara seni budaya Dan juga Keamanan pangan Tapi Saya pengen tau nih Dari Pak Braw sendiri Mungkin ada yang pernah Sudah dilaksanakan Atau mungkin Sedang direncanakan Kegiatan sosialisasi Kepada masyarakat Mengenai keamanan pangan Tapi Dari sisi seni budaya Kalau sekarang Kalau sekarang Masyarakatnya mungkin Enggak ya Jadi gini Dunia seni ini kan Pelakunya itu kan Adalah kelompok masyarakat Kelompok masyarakat Yang Bergantung pada situasi Itu dunia kesenian Sampai dunia entertainment Itu juga masuk Di dalam kesenian loh Baik seni populer Yang Yang suka disebut Sebagai entertainment itu Sampai kesenian sangat Tradisi Itu semuanya Sangat bergantung Dengan kondisi Nah Tinggal yang ngirim pesan siapa Gitu Yang ngirim pesan siapa Dan dia Mampu gak Yang memberi pesan siapa Dan si pemberi pesan itu Mampu gak Membrief Si pelaku seni itu Supaya masuk ke Titik-titik yang mereka Sampaikan Ini sebetulnya Sebetulnya mirip banget Dengan penggunaan Sosial media Bedanya Sosial media itu Langsung di tangan Betul Gitu ya Kalau ini adalah media Apa Media konservatif Gitu ya Media kuno Gitu yang Secara Secara manual Orang harus dateng Nah Misalnya gini Saya pernah ke Madura ya Saya pernah dateng ke Madura Jam Secara Secara Sengaja Saya keluar dari hotel Di Sumenep Itu jam 9 malam Karena saya mau tau Di malam itu Itu kehidupan keseniannya Apa Gitu yang ada disana Masih Ini loh Masih nonton Wayang Topeng Masih nonton Di Sumenep itu Di kota Di kota Sumenep Di pinggiran Gitu saya telusirin Yang ada Tanya sama pak Supir sama temen gitu Disini Yang punya ini Oh disana tuh Kalau gak salah Lagi ada kawinan Di sebelah sana Dan ya tentunya Kaum Anu ya Orang-orang yang Memang punya secara ekonomi Setelahnya di atas Gitu ya Dan dia Mengentertain Masyarakat Di sekitarnya Gitu Jadi misalnya Misalnya ada pak Ahmad Dia mengawinin anaknya Karena dia itu Juragan gede Dia mengentertain Masyarakat disitunya Dengan nanggap Wayang Nanggap Ludruk Nanggap Wayang Topeng Gitu Nah Dan kesenian-kesenian Rata-rata disana itu Starting itu Jam 9 Habis isa Selesainya pagi Menjelang subuh Nah Selama durasi itu Intinya itu cuma dua Yang mereka sajikan Pertama Menunjukkan Apa ya Memperlihatkan skill Berkesenian mereka Skill estetik mereka Mereka pintar nari Jago Suaranya bagus Pintar acting Segala macam Sama kedua Mengentertain Yang nanggap Jadi bukan Mengentertain Masyarakat Yang mengentertain Masyarakat itu Diminta Mengapresiat Gue yang pintar nari Yang jago nari Yang jago Beracting Tapi saya punya Kewajiban terhadap Yang nanggap saya Jadi saya Saya harus Mengentertain Apa namanya Yang punya uang Gitu loh Sehingga Bapak mau ngomong apa Saya sampaikan Ke masyarakat Itu poinnya Dan yang kayak Begini ini Di Jawa Banyak banget Jadi kita bisa Pake Mereka juga Jadi kebayang Misalnya Kita menggunakan Ya itu tadi ya Si budaya Seni tradisional ini Kita Ya kayak kita Nyewa influencer juga Tapi kita Pake mereka Untuk nyampein Pesen kita Mungkin kalau sama Influencer Kita kasih tau SOE nya apa Ya Saya dulu pernah bantu Pernah bantu Di Pernah bantu Sekretariat Nasional Perwayangan Indonesia Itu untuk membuat Satu program panjang Namanya Pergelaran Seri Pergelaran wayang Tangkal narkoba Itu dengan BNN Ya itu dicari Kota-kota Custom banget Kota-kota yang Kira-kira Potensi Orang yang addicted Itu tinggi Dimana Kita masuknya ke situ Yang less addicted Dimana apa Terus misinya Nanti masing-masing Itu apa Jadi Si pelaku seni Itu ditrain dulu Yang namanya Narkotika itu yang mana Yang psikotropika yang mana Yang kayak gitu Nah setelah itu Baru dipetain Oke kamu pergi ke kota ini Kamu pergi ke kota ini Lumayan efektif kok Oke bahkan Jadi itu bisa jadi Cara baru ya Bu Untuk Bepong juga Mungkin untuk menyampaikan Keamanan pangan itu Melalui wayang Gitu ya Pak ya Kalau kita bicara tradisi Itu banyak loh Sampai Soimah dan Dewi Canan Itu kan tradisi Dan itu Oh gila penontonnya Tapi kalau misalnya Mereka bilang Siapkan pangan yang aman Siapkan pangan yang aman Iya Diajarin Masyarakat itu diajarin Nah sekarang Apalagi apa Para seniman-seniman Tradisi yang so-called Udah modern itu Mereka kan juga aktif Di TikTok Mereka juga aktif Di Instagram Satu Ini deh misalnya Satu Satu stand up comedian Yang sangat Yang sangat strong Kuat banget Dia di social media Di TikTok gitu misalnya Tapi di grassrootnya juga kuat Misalnya Nopek-nopian gitu misalnya Itu kan tinggalnya Masih di Madiun Iya Dia gak mau ke Jakarta loh Disitu Tapi dia menggapai Masyarakat kota Lewat Social media Tapi di rootsnya Dia masih kuat banget Nah yang kayak gitu-gitu Yang dicari Orang-orang yang kayak gitu Sehingga Ini anak-anak stand up Biasa dipake nih Grup keroncong bisa nih Karakternya bener-bener Dipetain itu Di dalam suatu daerah tuh Apa namanya Yang kuat Disitu keseniannya Model Seperti apa Oke berarti sebenernya Sudah banyak banget ya Bentuk-bentuk yang bisa digunakan Oleh Bepom Ataupun bahkan Bangku kebijakan lainnya Untuk menggunakan seni budaya Sebagai bentuk sosialisasi Untuk masyarakat Nah salah satunya juga nih Sahabat Pompi Yang menarik adalah Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Bepom Yaitu Pagelaran ketoprak Keamanan pangan Nah ini mungkin Jadi duet kombonya ya Antara Bu Sandi dan juga Pabra Boleh dijelaskan mungkin Bu Sandi mengenai ketoprak ini Kalau ketoprak yang ini Apa sih sebenernya Ketoprak ya Bukan gado-gado Ya sebetulnya itu tadi ya Berangkat dari Kita kepingin punya saluran baru Untuk penyampaian pesan Keamanan pangan ini Dan tadi Udah diceritain juga ya Mau Pak Bram Bahwa sebetulnya kan ini Apa ya Media yang sangat efektif Dalam penyampaian pesan Jadi kita mencoba nih Melakukan pagelaran ketoprak Keamanan pangan Ini sebetulnya kick offnya gitu ya Kick off untuk Menggunakan seni tradisional Dalam penyampaian pesan Keamanan pangan Nah diharapkan nanti Pagelaran ketoprak ini Akan diikuti nih Oleh apa namanya Oleh Kan kita Badan Pem punya UPT ya Punya UPT di seluruh daerah Seluruh daerah juga akan Menggunakan seni tradisional mereka Untuk penyampaian pesan Keamanan pangan ini gitu loh Nah diharapkan ya Diharapkan dengan channel yang ini gitu Ya bisa lah Apa namanya Ketangkep sama masyarakat Sebetulnya keamanan pangan ini Apa Kebutuhan kita untuk melakukan Keamanan pangan ini seperti apa Sehingga mereka mau Merubah perilaku Menjadi lebih aman gitu loh Dalam penyiapan Pengolahan dan penyimpanan pangannya Oke nah untuk acaranya sendiri Ini akan dilakukan kapan Terus juga mungkin Tadi selain Teman-teman dari beberapa UPT Mungkin ada juga target audience lainnya Apakah nanti juga akan turun ke masyarakat Atau seperti apa Target audience kita sih Ya masyarakat ya Masyarakat yang tadi kayak Disasar tadi ya Sebetulnya gitu Tapi ini kan masih kick offnya ya Jadi mungkin nanti yang apa namanya Masih seremonial sih Sebetulnya ini Nah kita akan mengadakan Pagelaran ke toprak Tanggal 21 Juni ini dateng ya Atau ayah mau berperan Aku sebagai penonton Akan menikmati 21 Juni Iya 21 Juni ini Dan nanti pemerannya juga Pimpinan-pimpinan kita akan berperan Nanti Ibu PLTK badan Terus Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3 Juga akan berperan di ketoprak itu Di pagelaran itu Jadi sebetulnya Ini apa ya Apa ya Niat besar dari kita semua Dari pimpinan tertinggi gitu Untuk membawa kesenian tradisional ini Sebagai penyampai pesan Keamanan pangan Di seluruh Indonesia ini Berarti Ibu Sandi juga berperan disitu Oh jangan Orang Malembang gak boleh Oke 21 Juni ya Itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas Atau bagaimana Ibu PLTK? Untuk sementara Karena kapasitas gedung kita Cuma 250 orang Jadi nanti mungkin Kita akan pakai undangan dulu Tapi nanti kalau memang kita menggunakan channel-channel Yang seperti Pak Bram tadi bilang Pasti akan bisa dinikmati oleh masyarakat luas Oke luar biasa Berarti ini jadi satu kegiatan yang Mungkin baru juga ya Untuk teman-teman Bepom gitu kan Menyatukan hal-hal yang biasa Sudah dilakukan Mungkin dengan sesuatu yang baru ya Yaitu seni budaya gitu Kalau Pak Bram kan udah ngosetanya ya Disuruh sekarang juga berperan bisa Langsung nih ya Nari-nari langsung ya Dan itu ada ininya ya Ada payung hukumnya loh Kan kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan Oh gitu ya Jadi dengan adanya Dengan undang-undang pemajuan kebudayaan Itu sebetulnya memungkinkan Seluruh elemen dari Dari apa Dari Kementerian dan lembaga terutama Itu mengaplikasikan Seni Kesenian Maupun produk-produk kebudayaan yang lain itu Untuk Mengembangkan berbagai program Yang ada disini Jadi Jadi menjadi Masa Bepom Bikin wayang sih Emang gunanya apa Nah gunanya untuk memajukan kebudayaan Karena ada Salah satunya ya Ada ini Ada apa Ada Ada apa sih istilahnya Ada ini Ada undang-undangnya gitu loh Yang memang Yang memang Mengharuskan kita Untuk menerapkan kan itu kan Betul Jadi sebenernya memang malah jadi kewajiban ya Untuk bisa bahkan Mensosialisasikan kepada masyarakat Melalui kegiatan seni budaya tersebut Oke jadi 21 Juni ya itu Akan ada kegiatan yang seru sekali Di Bepom tentunya Ini mungkin juga jadi pengalaman baru Buat teman-teman Bepom lainnya Dan mungkin rencananya nanti ini bisa Dikembangkan juga Dan jadi nikmati oleh masyarakat langsung ya Nah kalau Tadi ada beberapa hal yang bisa disampaikan Dalam kegiatan ketoprak ini adalah Menyampaikan dengan Tentang keamanan pangan Tapi selain itu mungkin Maksud lainnya nih Atau titik beratnya Diadakannya Pagelaran ketoprak ini Apalagi sih Bu? Apa ya Tadi ya mungkin ya itu ya Memajukan seni budaya juga Ya apa namanya Kita Gak Gak usah Menafik ya bahwa Memang kayaknya Kesenian tradisional kita tuh Kayaknya Walaupun tadi Pak Bram bilang Itu idea media Masih dipakai Tapi kan kayaknya kita mulai ini ya Mulai Apa namanya Mulai Banyak nih generasi muda Yang udah mulai Gak wear lagi terhadap Kesenian gitu Mungkin Aya Masih kenal wayang Aku Tau Aku masih sih Masih ada di dunia seni budaya juga Iya Jadi gak banyak ya Apa namanya Anak muda yang masih kenal seni budaya kita Jadi Jangan sampai akar Akar kita hilang gitu ya Dan Dan ini menurutku ya Bisa dari seni budaya ini Kita bisa Mengangkat lagi Apa namanya Semangat nasionalisme kita juga Selain pesan-pesan keamanan pangannya ini juga Nyampe gitu Semangat nasionalisme kita terangkat Terus Apa ya Pengennya menjadi Sebuah bangsa yang Besar lagi nantinya gitu loh Jangan bilang kejauhan Tapi Cita-citanya sih seperti itu Jadi Kayaknya Indonesia Emas 2045 Itu memang Kita harus angkat Dari berbagai sisi gitu loh Enggak cuma Oh saya cuma di Tentang pangan nih Saya cuma ngomong pangan Enggak Tapi kalau kita bisa berkolaborasi Sama semuanya gitu ya Dengan seni budaya Dengan apapun gitu Jadi seni budaya juga Kolaborasi sama kita Dan dari mana Semua komponen masyarakat ini Berkolaborasi Saya yakin sih Indonesia Emas itu Enggak 2045 Sebelum itu udah terwujud Amin ya Tapi kalau itu kan harapan dari Busani ini Kalau harapan dari Pak Bram nih Mengenai seni budaya Dalam berbagai aspek Bahkan gak cuman mengenai Keamanan pangan yang kita bahas Tapi juga Aspek-aspek lainnya Adakah harapan Dari Pak Bram tertentu nih Mengenai seni budaya Bisa ditaruh dimana aja sih Dalam kehidupan kita sebenarnya Budaya Kebudayaan itu Ada life cycle-nya Jadi Ada dia muncul Dan suatu saat Ada saatnya dia akan mati Itu pasti Nah tinggal Kita bisa menjaga Daur hidupnya dia itu Lebih panjang Atau tidak Gitu Ada kesenian yang Dulunya itu Dibuat Tercipta Karena Persoalan-persoalan politik Ada kesenian yang dulu Tercipta karena Persoalan-persoalan agama Gitu Gak sedikit Misalnya ada satu drama Yang namanya Cepung di Lombok itu Naskahnya Semuanya Berangkat dari Naskah-naskah Fikih Yang waktu itu Masuk di Kepulauan Lombok Tujuannya untuk Islamisasi Melakukan pengislaman Masyarakat Apa Tradisional Lombok Nah sekarang Orang-orang Lombok Sudah Islam semua Nah gunanya itu apa Iya kan Selain dia Hanya menjadi Menjadi Apa namanya Menjadi sebuah Sebuah Ekspresi estetik Yang harus diapresiasi Lainnya apa Gak ada kan Jadi Bahwa dia punya Kemungkinan Untuk kemudian Mati Ya itu Takdirnya memang begitu Gitu Nah Tinggal Kita Sebagai Sebagai orang Indonesia Yang merasa Memiliki Memiliki itu Memiliki aset itu Itu punya Kepekaan Untuk menyimpan itu Sebagai sebuah Memori Kreativitas Gak Gitu Saya ambil contoh Satu lagi Ada wayang Di gunung Di gunung Gidul Di pacitan Yang namanya Wayang Beber Dia bentuknya itu Kayak Dia bentuknya itu Roll Dalangnya Kalau wayang kan gitu ya Yang gitu sama yang golek gitu ya Dia bentuknya roll Lukisan Lukisan gitu Dibuka begini Penontonnya disebelah sana Dalangnya Di belakang lukisannya Sambil nunjuk lukisannya Si ini lagi ngomong Si ini lagi ngomong Jadi dia ngomong Tapi wayangnya diem Oke Betapa membosankan pertunjukan wayang itu Ya saya Saya orang yang Saya orang yang Salah satu yang diminta Untuk melakukan konservasi Gitu ya Terhadap itu Ya kalau bilang Nggak asik ya Nggak asik ya Gimana sih Dan Ternyata wayang itu Dipakai untuk pengobatan Awalnya Jadi ada seorang Anak Terus Ternyata Nggak sembuh-sembuh Kalau di kampung-kampung gitu ya Nggak sembuh-sembuh Terus Sukuran Supaya Apa Energi yang jelek keluar Dari itu Kemudian Dan Dimainkanlah wayang itu Lakonnya cuma satu Lakon Joko Kembang Kuning itu Dan yaudah Itu aja Nggak punya lakon lain Dia terus Rollnya itu satu Dengan sembilan babak Alat Instrumentnya itu Cuma tiga Ya saya kalau nyebutin Pasti nggak Tiga Tiga instrumen Yang monoton banget Dimainkan Lepas Isa Selesai Oh ya ampun itu Guni-guni Itu seperti nyanyi Pengantar tidur Sekitar Sekitar 15 tahun yang lalu Ada perdebatan keras gitu ya Di kalangan seni pertunjukan Yang menggugat Kenapa dia Ini Bisa mati Gitu loh Pemerintah digugat Lakukanlah Revitalisasi Supaya ini naik lagi Loh Revitalisasi Itu kan Divitalkan Lah itu Nanggap vital Masyarakat Gimana masyarakatnya Udah pake dokter Udah nggak Kedukun lagi Yang kayak gitu-gitu Praktik-praktik Seperti itu Sudah mulai ditinggalkan Ya otomatis Nggak ada yang nanggap Ya kan Dia akan berkurang Segala macam Bahwa dia akan Mati Daur hidupnya Sudah selesai Fahami itu Tapi tanggung jawab kita Mari kita lakukan Sebuah apris Tindakan Supaya menyelamatkan dia Sebagai aktif Kreativitas Bangsa kita Caranya apa Dokumentasiin Dokumentasiin Lengkap Taruh di channel Yang Let's say Youtube gitu ya Yang nggak mungkin Bubar gitu ya Taruh disitu Terus Sisanya disimpan Di perpustakaan Nasional sebagai buku Sebagai apa Taruh disitu Udah Diamkan lagi Kita tunggu 20 tahun 50 tahun 100 tahun Sampai itu perlu Ya kan Sampai ada orang yang Nggak sengaja nonton Itu Wah ini asik nih Kalau gue bikin kayak gini Bisa-bisa keren Dan ternyata Muncul Ada seorang Dalang anak-anak Dalangnya masih muda Masih SMP lah Ngeliat itu Dia tuh Kayak Gue Anak Masih anak SMP ya Kalau gue main Wayangnya Sama kayak yang lain Unique selling proposition Gue apa gitu loh Saya apa gitu Akhirnya Dia carilah Sampai dia menemukan Kembali wayang beber itu Dan dia bikin lah Dengan bentuk baru Namanya wayang beber kota Dia Grab lah cerita Di kota Solo itu Tokang copet Dalam sebuah lukisan Dalam gede Dia mainkan itu Di tengah kota Solo Pakai iringan keroncong Fresh gak Pertunjukannya Fresh Tahan lagi Sampai 10 tahun lagi Gitu Nah itu Nah sekarang Sementara Sementara Yang kemarin gimana Kan pertunjukannya udah mati Tapi jangan salah Wayang bebernya itu Itu kan high art ya Seni rupa yang luar biasa Tidak ada sekarang gedung Mahal manapun Yang tidak memajang wayang beber Harganya udah ratusan juta Sekarang Nah senimannya Hidup lagi Karena gambar Bukan memainkan Jadi dia beristilah Istilah sosial itu Beralihwana Yang tadinya apa Jadi apa Nah life cycle itu Yang dipertahankan Sehingga program-program Yang kayak dilakukan sama Nanti akan dilakukan pom gitu ya Dengan menggunakan kesenian Itu adalah sebuah upaya Untuk Memperpanjang daur hidup itu Supaya kesenian itu tetap ada Tetap di hati masyarakat Tetap di Oh ternyata asik gitu ya Oh nonton Nonton Apa Nonton Sandiwara Sunda Tuh menyenangkan ternyata Betul Gitu Nonton Apa Nonton Ludruk itu ternyata menyenangkan Gitu Karena ludruknya sekarang Sudah membawa idiom-idiom yang sekarang Pemainnya udah pake Sudah apa namanya Sudah pake Bawa HP Isu-isu yang sekarang diangkat Ke atas panggung Tapi dia tetap ludruk kan Gitu loh Maksudnya seperti itu Nah itu Serunya ternyata memang Kalau bahas seni budaya itu Lebih luas dari yang kita tau ya Bukan cuman Keseniannya aja Jenisnya ada apa Tapi bagaimana Bahkan tadi yang kata Pak Bram sendiri Ketika Dia mau redup Mau mati Mungkin harus diterima Tapi setelah itu Next stepnya apa Mungkin dari kita Tapi ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Untuk Pak Bram Kalau tadi kan mungkin Ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bram Kalau memang kesenian itu mati Itu bisa Bisa didokumentasikan Bisa ditaruh Bisa Kita tunggu sampai berapa tahun lagi Mungkin ada Hal-hal yang bisa Meng Up to date gitu ya Kesenian tersebut Tapi Sebagai orang yang sudah ada di Seni budaya Bertahun-tahun nih Boleh gak kasih tau nih Buat sahabat Pompi Hal yang bisa membuat Kita tertarik nih Sama budaya Apalagi mungkin Ayah sendiri Masih Senang Atau mungkin masih punya waktunya juga Untuk menikmati seni budaya gitu Dan mungkin kan sekarang anak-anak muda Mungkin sudah mulai acuh nih Hal apa sih yang mungkin bisa Jadi tips nih Buat yang muda-mudi nih Biar Coba deh Dicek dulu Dilihat dulu Dinikmati Karena ada hal-hal yang mungkin Tidak pernah bisa ditemukan di tempat lain nih Mengenai seni budaya Pertama Mungkin Anggep aja Kalau kita nonton Kesenian tradisional itu Kita Berbudaya Itu aja dulu Pertama Ya Setelah Kita ngerasa kita berbudaya Saya ngerasa nasionalis Wah gue Indonesia banget nih Kalau gue gak nonton kroncong Gue gak pas gitu ya Terus Coba cari akar kita itu Apa Kalau orang Jakarta Kita memang agak sulit ya Karena kita udah campur-campur ya Bapaknya Sunda Ibunya Jawa Anaknya orang mana dong Gitu ya Orang Indonesia Nah Tapi kan akar itu kan tetap ada Sorry Jadi kita cari akarnya itu seperti apa Kemudian Coba rasakan Mulai dari bahasa Bahasa Coba pakai bahasa Coba pakai bahasa ibu Pakai bahasa bapak Ngobrol sama mereka Nah Dan cari tahu Itu Jadi bahasa Nikmatin Rasakan Terus Give appreciation Gitu loh Kasih appreciation buat Buat kesenian Yang seperti itu Nah Dari situ nanti akan muncul dengan sendirinya Nanti tidak akan pelit Gitu aja Nonton mayang orang Bayar 60 ribu Ke Java Jazz 600 ribu mau ya Betul Untuk yang lain FOMO Yang ini juga harus Dan dicari Happinessnya Dibangun gitu Jadi kita gak perlu Kita gak perlu jadi orang Apa ini dulu kok Yang keren dulu kok Dan kita juga Jangan 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 Apa ya Jangan takut Dikucilkan gitu ya Sama orang-orang yang Udah jalan duluan gitu loh Eh gue masih dengerin Keroncong bokap gue Gitu loh Eh gue masih Bokap gue masih Dengerin Denny Canan gitu Denny Canan sekarang asyik loh Bahasa Jawa Tapi ininya pop Itu Itu salah satu dari itu Pelan-pelan Kita menuju Kesana Yang kita kejar Sebetulnya Ultimate goalnya itu Kalau buat Kalau buat saya ya Apa sih yang saya cari Dari orang-orang Kayak Aya gitu Misalnya Nanti suatu saat Yang saya kejar Itu apresiasi Kalau apresiasinya Udah sampai Ke certain level Kita jadi Bangsa kayak Orang Eropa Yang kalau Kok kamu Anu sih Apa Nonton Nonton Shakespeare gitu Misalnya gitu Nonton Shakespeare Nonton Romeo and Juliet Oh kalau nonton Romeo and Juliet Di teater Langsung di London Dijamin ngantuk Dijamin ngantuk Tapi mereka Apa yang mereka bilang Kalau bukan saya yang nonton Nanti siapa yang nonton mereka Nah Itu udah sampai Ke level Sampai situ Itu yang kita cari Sebetulnya Itu baru bisa terbentuk Kalau apresiasi kita Nyampe Kalau apresiasi Apresiasi itu Biasanya mengikuti Wawasan Mengikuti Pendidikan Tingkat pendidikan Nah sekarang pendidikan Kita masih Begitulah Gitu ya Jadi Ngejarnya itu Kesana Jadi Latih aja Daya apresiasinya Kita Nggak 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 Saya juga sebagai Praktisi kesenian gitu ya Misalnya Tari Jawa Saya akan Ngerasa Honor Sekali pada saat Saya duduk Di Sebuah Joglo Di sebuah Joglo Jawa Kerajaan Di Kraton Solo Gitu Saat upacara Penobatan Raja Yang ulang tahun Penobatan Raja Setiap tahun itu Dimana Ditampilkan Tari Bedoyo Sembilan Perempuan Menari selama Dua setengah jam Disitu I feel honored Karena bagian dari itu Tapi untuk mencapai itu Nggak gampang Itu ngantuk sekali loh Nonton Yang kayak begitu ya Dua setengah jam Dengan bau dupa Yang kayak begitu Aduh migren disitu Dijamin deh Tapi untuk menuju ke sana Latih Nggak usah situ Latih dulu aja Dengan datang ke Datang ke Solo Datang ke Jogja Datang ke itu Mulai dengan Mencicipi makanan tradisionalnya Ngerasain naik becaknya Ngerasain Slow living Yang ada di sana Rasa itu dulu aja Nanti akan balik Tipsnya itu aja Sebenernya memang Mudah sekali ya Bahkan mungkin ini Nggak cuma buat Anak muda Tapi juga mungkin Buat orang-orang Yang sudah lebih dewasa Yang mungkin selama ini Sudah hidup Sudah di kota Jakarta Sudah lupa Dengan budayanya Berasal dari mana Mungkin bisa mulai Dicintai kembali ya Budaya aslinya Sebenernya yang selalu Kita risaukan Itu adalah kehidupan Orang Jakarta Sudah Sangat mulai Orang mau Jokerto Enggak Enggak jelas Mau nyapain Gakarta Bekasi Depok Surabaya Setong ya Identitasnya mulai Tidak tahu ya Tapi kalau orang Purworejo Gitu Aman Tapi mereka masih Akarnya masih cukup kuat Akarnya masih cukup kuat Tapi pengetahuan tentang Makanan sehat Tidak Jadi kita masuk Lalu sana Oke berarti ini Sebenernya jadi Duet yang pas Sebenernya Harusnya dari masing-masing Kota Baik yang Sudah di kota besar Maupun kecil Ini saling transfer Informasi ya Harusnya ya Yang di kota Makanya itu kenapa kali ya Kita-kita yang ada di kota besar Mungkin kalau capek penat Datang ke kota-kota kecil Untuk refreshing Gitu kan Mungkin mereka juga Slow living Betul Kalau di kota kecil Mau ke kota besar Cari mal Gitu kan Pusing mereka kesini Terus kotanya Nah itu mungkin Yang harus Kita lebih Lebih aware lagi ya Untuk memahami budaya Apalagi Yang memang mungkin Diri kita Saya orang Sunda Busandi orang Palembang Gitu Pak Brom Asli mana Pak? Surabaya Surabaya Itu mungkin mulai terus Diingat lagi ya Kota asalnya Daerah saya Agar tetap mencintai budaya Jadi sahabat Pompi Juga jangan sampai Lupa ya Akarnya sebenarnya Dari mana nih ya Itu juga harus loh ya Dan ini yang terakhir Kalau buat Bu Sandi Boleh dong ajakin Sahabat Pompi Ataupun teman-teman Semua yang ada di Bepom Untuk datang ke Ketoprak pagelaran keamanan pangan Ya boleh coba Sahabat Pompi semua Tanggal 21 Juni nanti Direkturat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelakusaha Pangan Olahan Akan mengadakan pagelaran Ketoprak Keamanan Pangan Itu akan dilaksanakan Di Gedung Merah Putih Lantai 8 Kita akan mengundang Tamu-tamu khusus Nah semoga Sahabat Pompi Juga terundang Untuk mengikuti Pagelaran ketoprak Keamanan Pangan ini Kita ketemu nanti 21 Juni ya Sahabat Pompi ya Yang gak bisa kebagian Di stream gak? Kalau lagi di London gak bisa Streaming gak? Streaming gak? Youtube Bisa-bisa Bisa ya Streaming Youtube ya Dan jangan lupa juga Di cek Instagramnya Karena semua aktivitasnya Juga mungkin nanti Ada footage-footage nya Di sana ya Untuk ngasih tau Kegiatan 21 Juni Ada apa aja Terima kasih banyak Bu Sandi Dan juga Pak Bra Serius sekali Hari ini Benar-benar jadi episode Yang beda ya Karena kita bahas juga Tentang seni budaya Yang bahkan sebenarnya Ini sangat erat ya Kehidupannya Di kita Mengenai pangan pula Mengenai kehidupan Bermasyarakat juga Jadi ini Jadi ilmu baru Dan episode yang sangat seru Buat sahabat Pompi Dan pastikan juga Kamu nikmatin Episode-episode seru lainnya Dengan tamu luar biasa lainnya Yang pastinya di Youtube channelnya Podcast Club Pompi Dan sampai jumpa lagi Jangan lupa Cek terus Instagramnya Di At Club Pompi Dot BPOM Dan juga Download aplikasinya Di BPOM Mobile Sampai ketemu lagi Sampai jumpa Sahabat Pompi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati